Intro Assalamualaikum teman teman sahabat survei Jumpa lagi tepang di kanal survei dan pemetaan Masih melanjutkan tutorial belajar survei bagian ke 6 Kali ini kita akan membahas bagaimana cara import point Atau cara membuat post map dan juga pola aliran air Oke teman teman kita langsung saja Selamat mengikuti Oke teman teman kita langsung saja Disini saya masih menggunakan surfer 13 Cara import data post map kita bisa menuju ke map di menu bar Kemudian kita pilih new lalu kita pilih disini post map Lalu kita pilih file yang akan kita import Disini saya pilih koordinat gunung karang dalam format txt ya Lalu berikutnya kita pilih open Kita pilih ok Nah inilah peta sebaran titik titik atau point dari post map dan point ini merupakan hasil pengukuran di lapangan ya teman teman Nah kemudian apabila teman teman ingin mengedit dari post map ini Atau point ini teman teman bisa klik disini kemudian di property manager disini kita bisa edit untuk keperluan masing-masingnya Berikutnya untuk pola aliran air kita akan tutup terlebih dahulu untuk point post map ini Cara import data untuk pola aliran air kita masih bisa menuju ke map di menu bar Kemudian kita pilih new lalu kita pilih disini grid vector map Lalu kita pilih file grid yang akan kita import Kemudian kita pilih open Nah inilah sebaran dari pola aliran air Apabila misalnya hujan turun maka pola aliran airnya akan seperti ini Nah untuk data vector pola aliran air ini kita bisa juga edit di property manager Disini ada data ada simbol ya Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman teman juga Kemudian ada scalingnya juga disini Untuk skala misalnya disini kita keluarkan untuk skala di sebelah bawah Nah seperti ini Kemudian untuk koordinat system Bisa juga disini Koordinat system kita set Lalu kita pilih disini proyeksi mana yang akan kita gunakan Disini ada UTM ada world ya Kita bisa pilih salah satu disini Disesuaikan dengan tempat dan lokasi kerja dari teman teman ya Nah supaya terlihat lebih jelas Peta pola aliran air ini kita akan overlay dengan 3D surface Kita aktifkan untuk 3D surface Kemudian kita pindahkan salah satu Kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk base dari 3D surface ini Kemudian kita ganti warnanya Kemudian kita ganti warnanya Misalnya coklat Kemudian untuk gradasi warnanya kita ganti lagi disini Lentu Nah untuk overlay Seperti biasa kita klik salah satu gambar Kemudian kita tekan shift di keyboard Lalu kita pilih gambar yang akan kita overlay Sehingga kedua-duanya ini terselek ya Untuk overlay peta Kita masih menuju ke map Kemudian kita pilih overlay map Lalu berikutnya kita akan overlay juga untuk peta contour ini Kita tekan shift Kemudian kita selek dua-dua gambar Lalu kita pilih map Kemudian kita pilih overlay map Nah inilah Pola aliran air Kita bisa lihat disini Untuk tampilannya menggunakan trackball ya Nah demikian teman-teman untuk tutorial kali ini Cara impor data post map Dan pola aliran air Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay